Kabar bahagia datang dari penyanyi dangdut Uud Permatasari. Tepat di hari Bayangkara, Uud Permatasari melahirkan anak kedua di rumah sakit Siloam Hospital Lipo Village, Tanggerang, Banten pada Jumat 1 Juli kemarin. Anak kedua, Uud Permatasari itu berjenis kelamin laki-laki. Dikutip dari tribunews.com, Uud dan suaminya, Trigo Farudin Pulungan, juga telah menyiapkan nama untuk bayinya itu. Keduanya sepakat memberi nama anak kedua mereka dengan nama Rafaizan Rakan Atalah Pulungan. Artinya, yaitu pemimpin yang berderaja tinggi, yang memiliki hati mulia, anugerah dari Allah, dan keturunan dari Pulungan. Kabar gembira itu dibagikan Uud Permatasari di akun Instagramnya, at Uud Permatasari. Dalam foto yang diunggah, tampak Uud Permatasari menggendong bayinya, ditemani suami dan anak pertamanya. Postingan Uud itu kemudian disambut ucapan selamat dari warganet. Diketahui, Uud menikah dengan suaminya yang merupakan aparat kepolisian pada 16 Februari 2015. Setelah menikah, Uud melahirkan anak pertama berjenis kelamin laki-laki pada 28 Juli 2016. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!